Ini nanasnya juga baru datang lagi dari kebun Waalaikumsalam Banyak isinya Udah selesai bro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jadi pada pagi hari ini kita ada melakukan panen nanas Di desa takit baru kecamatan Sunggelam Kebupaten Mawar Jambi Provinsi Jambi Dan seperti biasa panen nanas Kali ini adalah nanas hijau Untuk pengiriman ke Pulau Jawa Dan ini sebagian nanasnya sudah keluar Jadi ini nanasnya sudah sebagian keluar Nanti kita lihat proses panennya di kebun Karena ini baru sebagiannya sudah keluar Ini mau ke kebun lagi Jadi istirahat sebentar tadi ya Langsung ke kebun lagi Ini nanasnya juga baru datang lagi dari kebun Ayo kita atur kebun Di kiri kanan kita ini adalah Ini adalah pengguna nanas ya Ini kiri kanan pengguna nanas Sampai Sudah selesai bro Ayo masuk Istirahat dulu Istirahat ya Teguh kiri sudah siap Ayo kita ke dalam Lihat orang lagi Seperti nanas Ini paritnya ya Ini parit irigasi Perkebunan nanas Ada buayanya ya bos Nggak ada buaya sini bos Nggak ada Buaya darat yang ada Ini kebunnya mulai bersemak lagi ya Padahal kemarin sudah ditebas Cuma beberapa bulan Rumputnya Gulmanya tumbuh lagi Waalaikumsalam Banyak isinya Banyak pak Banyak ya Banyak ya Banyak ya selamat menikmati jadi buah yang disini sudah selesai ya sudah selesai panen dan ini adalah buah nanasnya ini ada yang makan nanas manis buah nanasnya manis ini sudah selesai jadi nunggu konfirmasi lagi ya kalau buahnya sudah cukup tidak pindah lokasi lagi selesai disini tapi kalau buahnya masih kurang pindah lokasi lagi untuk menambah buah nanas apa? subscribe subscribe apa itu tutup buka jadi karena ada tadi konfirmasi kalau nanasnya masih kurang sedikit jadi pindah kebun lagi yang disini ini dia kebunnya ya jadi nambah buahnya cuma sedikit saja jadi buah ini tidak dihabisin buahnya ya jadi masih bisa untuk terik berikutnya dipanen lagi ini dia kebunnya ya ini ini buahnya ngambil cuma sedikit udah selesai bro alhamdulillah apa cuma sedikit tambahin cuma 300 oh tambah 300 buah cuma oke berarti kurangnya cuma 300 buah tadi ya berarti ngambil buah disini cuma 300 buah jembatan apa namanya ini Doh? Doh jembatan apa? siratal mustakim ya ini jembatan siratal mustakim ini adalah parit-parit irigasi perkebunan nanas seperti ini yang perkebunan nanas disini adalah kiri kanan perkebunan nanas semua ya yang luasnya seribu hektare lebih perkebunan nanas semua pacar busi pacar busi jadi sudah selesai nanasnya sudah cukup ya untuk mobil pengiriman nanti buah nanasnya akan dikirim ke Pemalang ya ke Jawa Tengah jadi ini sudah pada mau pulang ya jadi ini tinggal nunggu tukang tukang langsirnya tukang langsirnya untuk mengeluarkan buah nanas ini tukang langsirnya baru datangnya ini ada tiga orang tukang langsirnya ada empat orang tapi kayaknya tukang langsirnya kewalahan ini ya karena nanasnya banyak yang bertugas manennya banyak yang langsirnya cuma empat orang kewalahannya bos kewalahan dia ini dia ya jadi jalannya begini hancur sedikit disini ya mencapai kesana tuh ke jalan cor disini jalannya agak hancur dan licin yang satu motor udah berangkat baru datang satu lagi karena dia cuma berempat ya melansir buah nanas buah nanasnya ada sekitar lima ribuan lebih buah nanas yang dilansir cuma empat orang yang melansir buah udah mau berangkat yang satu ini baru datang lagi nih yang satu ini di kebun yang tadi nanasnya dibongkar disini ya jadi dibikin dua tempat ya satu disini dan satu yang di dekat teguh nanas sana yang pertama tadi nanasnya jadi ada dua tempat ya karena disini lebih dekat aksesnya jadi bongkar disini saja yang dari kebun dan dari kebun di belakang tuh juga masih banyak yang belum keluar selamat menikmati